Di kawasan kumuh di Brazil, anak-anak tumbuh dalam kekerasan. Narkoba dan kekerasan menjadi bagian dari hari-hari mereka. Usaha menjauhkan anak-anak dari kekerasan pun dilakukan. Salah satunya lewat tarian balet. Ini adalah wajah kawasan kumuh di Sao Paulo, Brazil. Banyak warga hidup dalam kekerasan dan menjadi pecandu narkoba. Termasuk anak-anak. Sebuah proyek untuk menjauhkan anak-anak dari kekerasan digulirkan. Kedamaian dan kelembutan diajarkan pada anak-anak lewat tari balet. Lebih dari 20 anak perempuan usia 5 hingga 12 tahun belajar tari balet. Mereka berlatih seminggu dua kali di gereja. Perlengkapan balet, sumbangan dari toko pakaian setempat. Kelas-kelas seperti ini bertebaran di berbagai kawasan kumuh di Brazil. Bibit-bibit berbakat akan direkrut menjadi penari balet profesional. Banyak dari anak-anak ini yang dibesarkan oleh orang tua yang kecanduan narkoba. Kelas balet ini mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang tidak mereka dapatkan di rumah. Sang pelatih Joana Masyado dibesarkan oleh orang tua pecandu narkoba. Kedamaian dan kecanduan narkoba. Lewat balet, anak-anak diajarkan keindahan dan ditumbuhkan semangat dalam menjalani kehidupan.